Dari 8 orang calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara Tentukan banyak cara memilih pengurus OSIS jika salah seorang harus menjadi ketua Karena dikatakan di soal salah seorang calon harus menjadi ketua Maka semua orang berpeluang menjadi seorang ketua Sehingga banyak cara memilih seorang ketua adalah 8 cara Jadi tinggal 3 posisi yang akan disusun cara pemilihannya Oke, perhatikan Karena 1 orang sudah terpilih menjadi ketua Maka calon pengurus tinggal berapa? Ya, betul Tinggal 7 orang Nah, ketujuh orang inilah yang akan kita atur cara untuk pemilihan 3 posisi berikutnya Dan ingatlah, kalau kita memperhatikan urutan Maka kita bukan menggunakan kombinasi, tetapi permutasi Masih ingat rumus permutasi? Jadi, sebagian besar orang menuliskan lambang seperti ini Tetapi kali ini kita tulis sebagai NPR N adalah banyaknya orang yang ada Sementara R adalah 3 posisi berikutnya Rumusnya NPR adalah N! per N min R! Kita terapkan sekarang ya Jadi, dari 7 orang akan dipilih 3 posisi 7P3 sama dengan 7! per 7 kurang 3 Yaitu 4! Kita buka 7! ini Sebagai 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial stop Sebab kita tinggal mencoret 4 faktorial atas dan bawah Kita kalikan 7 dengan 6 dan 5 Diperoleh 210 Cara dari 7 orang dipilih posisi wakil ketua Tetapi ini belum selesai ya Kita belum menggabungkan dengan pemilihan ketua tadi ya Jadi, banyak pemilihan pengurus OSIS Jika salah seorang harus menjadi ketua adalah 8 dikali 210 Sama dengan 1680 cara Terima kasih telah menonton!